Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa lagi dengan saya Mas Brune Dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat Dan diberikan rezeki senantiasa Inilah salah satu tanda akan launching P-Network Sudah dekat P-Network telah mewajibkan penggunaan nama asli Dan telah memperbarui update dalam aplikasinya Sebuah fitur untuk merubah nama bagi anggota perintis Yang namanya tidak sesuai dengan identitas atau nama asli Sebagai contoh saya akan melakukan perubahan pada profil nama saya Ketik menu 3 garis kiri atas Kemudian scroll ke bawah Kita menuju ke profil Dan tekan Disana kita akan masuk ke menu profil Disinilah kita akan masuk ke pengaturan Dalam penambahan instrumen baru yaitu Minta ganti nama Satu catatan Pembaruan nama hanya relevan Untuk perintis yang memiliki Kesalahan dalam nama Mereka terkait dengan akun B Perubahan nama bisa dilakukan setelah melakukan pendaftaran setelah dua minggu Ada pun perubahan atau banding yang akan diterima bersifat umum Atau kesalahan kecil seperti Untuk yang pertama salah ketik huruf Yang kedua kurangnya huruf ejaan Yang ketiga perbedaan penempatan antara nama versi inggris dan nama asli Lihat caranya Kita tekan dalam kolom itu Nah disini Penunjukan Nama yang telah tertera Yang telah terdaftar Kita lihat mana kesalahannya Disini dalam penulisan nama ada dua versi Nama dalam versi inggris dan nama asli Contoh saya Di nama inggris Nama awal saya kurang satu huruf Untuk versi nama asli Kesalahan penempatan Nama belakang menggunakan nama tengah saya Langkah pertama Akan saya betulkan nama versi inggris dulu Dengan penambahan huruf yang kurang disini Yaitu huruf H Kemudian kita merubah nama versi asli Dengan menekan Untuk mencantumkan nama anda dalam ejaan bahasa asli anda Kita tekan tombol Kemudian saya akan melakukan perubahan pada nama belakang Yang penempatannya salah Yaitu memakai nama tengah Disini saya akan menggantikan dengan nama belakang atau nama akhir Dikarenakan saya memiliki tiga kata nama Setelah saya melakukan perubahan nama Sebaiknya anda baca keterangan di atas Oke perubahan telah saya lakukan Kemudian kita simpan perubahan nama ini Dengan tekan tombol simpan Kemudian terlihat disana hasil perubahan Dan juga kita disuruh untuk menuliskan kolom Alasan kenapa melakukan perubahan Dan perubahan apa yang kita lakukan Seperti saya Melakukan perubahan pada nama versi inggris Dengan penambahan huruf Untuk yang versi asli adalah Merubah penempatan nama akhir Yang salah dengan nama tengah Itu saja Kemudian setelah menuliskan kolom alasan Kita lakukan Tekan tombol kirim Untuk dilakukan proses pengecekan terlebih dahulu Untuk proses pengecekan Memakan waktu Seperti keterangan Yang disampaikan oleh P Network Team Jika nama anda tidak sama persis Dengan data pada dokumen identifikasi resmi anda Maka anda tidak akan dapat mengklaim P anda Saya akan kehilangan seluruh P jika nama saya tidak sesuai Terima kasih kerana menonton!